Intro Fillmore, sebuah jalanan di San Francisco yang dipenuhi dengan sederet bangunan berupa kafe. Terinspirasi dari itulah, coffee shop yang terbilang baru di kawasan Jakarta Selatan ini mengadopsi konsep desain kafe di Fillmore Street. Tampak depan, deretan jendela dengan aksen kotak, pintu bermaterial kayu dan besi, hingga daun yang menjuntai ke bawah menguatkan suasana kafe layaknya di Fillmore Street. Coffee shop ini terbagi menjadi dua area untuk memenuhi kebutuhan pengunjung, area bawah atau area indoor, dan area atas yang didesain outdoor agar lebih santai. Di bagian dalam, desain kafe ala Fillmore Street dengan ambience warm and homey bisa kita rasakan. Ruangan ini didominasi mas rel kayu. Ini kayu rel kereta api, dia bantalan rel kereta api, yang umurnya udah lebih dari 30 tahun. Kita pake, kita bersihin, kita jadiin tampak. Kebetulan kan lokasi Fillmore sendirinya ada di Suite at 7 Residence sekarang, dimana dari segi arsitek sama interiornya tuh, dari tampaknya suite at 7 sendiri tuh semua bantalan rel kereta api. Jadi, emang request dari pemilik gedungnya sendiri, mohon konsepnya jangan terlalu beda. Nah, kita tuh waktu itu udah bingung nih, bahwa buah konsep dari San Francisco gabungin sama konsep yang ada di Suite 7. Akhirnya kita pilih, oke kita masukin aja deh kayunya. Furniture pun berasal dari material yang sama. Maka tak heran, bagian berlubang pada kursi dan meja berikut sengaja ditonjolkan. Selain dibiarkan berlubang, kayu pada meja juga mempertahankan bentuk aslinya. Seperti long table berikut, yang masih memperlihatkan lengkungan batang kayu aslinya. Serta meja berbentuk segitiga yang tampak tak sempurna, namun dapat menambah keunikan. Tak hanya kayu, long table lainnya justru menggunakan bahan lain yang sekilas seperti marmer. Dicor di atas papan yang benar-benar licin. Makanya pas udah dicetak, ditunggu sekitar 3 minggu, dilepas papannya, jadi bisa langsung mulus kayak gini. Dia bikin tekstur sendiri. Hal unik lainnya, bisa kita lihat pada pilihan material batar roaster yang sengaja dicetak khusus sehingga memberi aksen menarik di bagian bawah meja bar. Tak hanya itu, material batar roaster berwarna merah juga dihadirkan yang disusun secara vertikal untuk menambah estetika. Nah, agar kesan homie makin terasa, owner menambahkan aksen berupa neon sign yang diletakkan pada batar roaster. Jadi waktu itu kita pikir, kita suka banget sama desain konsep neon sign, artistik, bisa dibentuk sesuai yang kita mau. Jadi itu benar-benar merasa personal banget. Cuma bingung mau tulisannya apa. Sampai akhirnya konsep kita kan balik lagi kan di SF itu kan, orang tuh bisa datang pake piyama ke dalam coffee shopnya. Jadi saya rasa cocok sama konsep yang rumah. Makanya kita bilang, buat orang yang datang sini, mereka mesti feels like home. Ini sendiri tulisan fontnya, itu benar-benar japlakan tulisan tangan dari faktor saya, Bu Astria. Jadi ini bukan sebarangan font, sebarang mana gak bakal ketemu yang identical. Soalnya ini literally handwritingnya dia, kita copy ke neon sign. Sama seperti halnya di luar ruangan, luansa hijau pun berusaha dihadirkan di dalam ruangan. Selain untuk menyinggarkan, pot yang sengaja dipasang terbalik ini, mampu menambah aksen dekoratif pada ruangan. Di bagian pencahayaan, coffee shop ini memanfaatkan cahaya alami matahari di siang hari yang masuk di selasalah jendela dan skylight berikut. Sementara untuk tambahan cahaya lainnya, run light yang berasal dari lampu bohlam ini mampu memberikan rasa hangat di malam hari. Satu lagi yang menarik di coffee shop ini, yaitu terletak pada bagian tangga. Tangga ini juga salah satu poin penting di Fillmore, soalnya ini tangga dibuat one piece. Dari besi 12 mili, besi flat 12 mili kita bending, tanpa sambungan sama sekali. Jadi buat yang di sini, banyakkan orang juga kayak bingung, ini tangganya tuh penyangganya di mana. Di pedo di ujungnya tuh dia turun ke bawah, tapi kan ke atasnya kelihatan seperti cuma papan besi ditepuk. Itulah keseluruhan tampilan ruangan dari coffee shop yang satu ini. Desain yang simple ala kafe di Fillmore Street, diimbangi dengan pilihan material dan aksen dekoratif yang tepat, membuat tempat ini terasa warm dan homey untuk didatangi. Terima kasih telah menonton!